Kata bahasa orang serangnya meting-bating begitu ya, terjadi huru-hara APBN, sehingga dana DAU di-stop oleh pusat, ya nggak bisa bergerak nih kota serang nih. Bangkrut. Bangkrut. Sebelum lahirnya aplikasi jejak parkir di DKI, pendapatan retribusi parkir kami hanya di angka 50-60 miliar. Tapi setelah menggunakan berbasis teknologi, ya itu bisa sampai dengan 80-100 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Yadih Jayasantika dalam podcast kabar Banten. Kayaknya saya izin dibuka nih, biar agak jelas suaranya gitu ya. Oke, kali ini saya sudah kedatangan tamu, Ketua Komisi 3 DPR di Kota Serang, sekaligus Ketua Praksi PKS, Kang Ridwan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gagak banget ya. Kayaknya saya juga buka juga. Oh bukan, silahkan. Kan kita sudah di, ini kan, di CK, aman, insya Allah aman. Supaya jelas suaranya ya. Saya jelas, dan udah jaga jarak, ini jaga jarak, udah kayaknya nih. Udah jaga jarak ya, siap. Sehat nih? Alhamdulillah, sehat Kang Hadi ya. Alhamdulillah, udah lama gak ketemu ya? Ya lumayan ya. Kalau udah gak ketemu, saya udah ketawa, saya gak tau. Kang Ridwan, saya lihat, sibuknya itu, kalau lihat Medisos nih, kalau gak ngomongin PAD gitu ya. Kungkar, sampai kemarin saya lihat ke Jakarta ya, belajar menggali PAD ke Jakarta. Gak kejauhan itu, belajarnya, gak tau kamu ke Jakarta. Nah Kang Ridwan, makanya saya mengundang Kang Ridwan nih, ada berapa hal yang menurut saya harus menjadi, karena saya warga Kota Serang kan? Siap. Saya juga warga Kota Serang, apa namanya, punya kepedulian terhadap Kota Serang. Salah satunya soal, ini kan Kota Serang perjalanannya sudah 14 tahun. Iya. Yang kita lihat, itu kemandiriannya segitu, bukan segitu aja, belum terlihat. Kan ini bisa dilihat dari PAD-nya. Bahkan wali kota, kalau kemana-mana bilang, PAD kita tuh terkecil di Indonesia loh. Gitu tadi ya? Iya kan? Iya kan? Padahal kan kalau dalam konteks kemandirian daerah, itu kan pemerintah pusat sudah memberikan, kewenangan, salah satunya, apa namanya, soal kewenangan memungkut pajak dan retribusi daerah ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 kalau gak salah. Kayaknya pas ya kalau jadi Ketua Komisi 3 ya. Sudah cocok. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Nah Kang Ridwan, sebenarnya gimana sih Kota Serang itu dalam menggali potensi daerahnya? Sudah sesuai apa memang seperti apa? Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cukup senang dan bahagia ketemu sahabat lama saya. Saya juga bahagia. Bos kabar Banten. Baik. Kang Yadi. Saya saat ini kebetulan diamanai sebagai Ketua Komisi 3 DPRD. Yang satu di antara tupoksi saya kan adalah pendapatan asli daerah ya. Selain keuangan daerah, aset daerah, kerjasama daerah, BUMD, tapi satu di antara yang kita konsen adalah pendapatan asli daerah. Kota Serang ini kan beri tahun 2007 ya, Kang Yadi. Kemudian saat ini mungkin menginjak remaja kali ya. Iya. 14 tahun. ABG. ABG ini ya. Biasanya ABG ini harusnya menjelang produktif nih ya. Betul. Menjelang maksimalnya. Mau-mau mandirinya lah. Nah, mau mandirinya. Nah, kita ini sebelum pandemi Corona ya, pendapatan asli daerah kita ini ditarget 200 miliar. Dari total ABBD kita kurang lebih 1,2 triliun. Nah, rasio kemandirian daerah kita memang kita akui masih kecil. Kecil. Saya hitung mungkin 17 persen lah ya, kurang lebih. Rasio kemandirian daerah kita. Artinya, pendapatan asli daerah kita hanya mampu membiayai 17 persen dari total pembiayaan daerah. Iya, iya. Jadi kalau kemudian terjadi, kata bahasa orang Serang yang meting-bating begitu ya, terjadi huru-hara APBN, begitu kan, sehingga dana DAU di-stop oleh pusat, ya nggak bisa bergerak di kota Serang nih. Bangkrut. Bangkrut. Artinya selebihnya mengandalkan transfer daerah. Iya, betul. Selebihnya kita mengandalkan dana TKDD namanya, dana apa yang ditransfer oleh pusat ke daerah, ya seperti DAU, DAK, gitu kan, dana otonomi, ya, DBH, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kan konsep otonomi itu lebih kepada, kalau bahasa karanya manipulopunction, artinya uang mengikuti fungsinya. Nah, bagaimana kemudian melaksanakan fungsinya, kalau dilihat dalam konteks pembangunan kota Serang, kan kita tahu masa kampanye sudah lewat. Tapi janji-janji politik, orang pasti ingat kan, ya kan ya, dan PKD salah satu pengusung nih. Iya, betul. Artinya, kalau dilihat dari si keuangan, maka setiap janji politik kepala daerah nggak mungkin terrealisasi dong. Iya kan? Saya kira begini ya, beratnya sih pertanyaannya? Ya, lumayan berat, Pak Yadi. Karena saya ini selain Ketua Komisi 3, Ketua Fraksi Partai Pendukung Pemerintah, Hadid, Aceh Kendor ya. Beban tuh ya. Saya sih masih optimis ya, kita masih PKS sebagai satu di antara partai pendukungnya Aceh Kendor, di Pasar Pruden Pak Badri. Tidak hanya bertanggung jawab mensukseskan beliau terpilih sebagai kepala daerah, tapi juga harus membantu mensukseskan masa bakti mereka ini sampai di akhir masa periode dan sukses. Dengan janji-janji kampanye dan politik. Nah, kita masih punya kurang lebih, mereka ini berakhir di 2023 ya, jadi kita masih ada dua tahun APBD lagi. Ya, tahun 2022 ini sedang kita susun ya, APBD tahun keempat, RPJMD, artinya tahun keempat janji kampanye nih. Kan APBD 2022 ini sedang mulai proses penyusunan nih, ya dalam rangka penyusunan untuk tahun keempat janji politik, ya kan, RPJMD nih. Betul. Nah, artinya ya namanya orang hidup kan kita tetap harus optimis ya, Pak Yadi ya. Kita masih menyisakan tiga tahun atau dua tahun efektif menjelang masa berakhirnya keemimpinan Pak Wali dan Pak Wakil, ya kita tetap dorong. Kita di badan anggaran, kita tetap dorong bahwa prioritas pendidikan, kemudian kesehatan, ya, kemudian infrastruktur, ya. Nah, hanya ini kan sesuatu di luar dugaan kita semua, adanya corona ini, pandemi ini. Maka, kalau kita lihat di 2020, ya, target PAD kita sebelum pandemi 200 miliar, ya, dengan pertumbuhan PAD kita itu, kita kejar tiap tahun itu, kita harus bisa mengejar minimal 10-12% PAD itu. Jadi kalau tidak ada pandemi, sejatinya 2021 ini, ya, harus bisa 230 miliar. Kalau kita mengejar pertumbuhan 10%, nah, ini jangankan kita mengejar pertumbuhan 10% ini, Pak Yadi, ya, ada relaksasi PAD. Ada penggusing segala macam. Iya, jadi dari 200 miliar yang ditargetkan tahun 2020 ini. Realisasinya? Ya, kemudian kita mengalami relaksasi, ya, artinya penurunan target. Ya, kita pasang, ya, penyesuaian. Nah, ya, penyesuaian. Itu dari 200 miliar kita turunkan ke 161 miliar. Wow. Ya, jadi relaksasi refocusing kita dari sisi target perencanaan, hampir 40 miliar kita kurangkan dari sisi target. Nah, kemudian kemarin terakhir rapat kerja komisi 3 dengan DPKAD dan Bapenda, ya, itu realisasi di tahun 2020 ini kita mencapai kurang lebih 180 miliar, lah. Kurang lebih, ya, angka pastinya saya kurang hafal, tapi kurang lebih di angka 180 miliar. Artinya, kalau kemudian target hasil relaksasi dan refocusing pandemi ini di angka 169, tapi realisasi 180 miliar ada pelampauan pendapatan, 8 persen pelampauan pendapatannya, 20 miliar. Tetapi kalau kemudian, ya, realisasi 2020 pendapatan hasil daerah, ya, dampak pandemi ini, kita bandingkan dengan targetnya adalah di murni APBD 2020 sebelum COVID-19, ya, kita mengalami relaksasi, 20 miliar. Artinya, the real pembandingnya dengan realisasi APBA pendapatan hasil daerah Kota Serang ini dengan dampak pandemi hilang 20 miliar. Hilang 20 miliar. Satu tahun, tuh, ya? Satu tahun. Dari sektor mana, tuh? Yang paling banyak terpukul adalah di hotel, restoran, kemudian pajak parkir, gitu. Ditambah PPKM itu, ya, nggak bisa beroperasi seenaknya. Katanya, di batasi. Iya, karena kita tahu, kan, hotel, juga siapa orang menghidup hotel di masa pandemi, ya, kan? Kemudian orang makan di awal-awal masa pandemi, kan, juga makan barang, juga. Daya beli menurun. Daya beli menurun, begitu. Jadi, ya. Kota Serang paling kena dampaknya, berarti, ya? Ya, artinya dari sisi PAD, sudah kecil, lalu turun, begitu, kan, ya? Dan, bahkan, Pak, kemarin saya ngomong-ngomong sama Pak Wali, tuh, di ruangannya. Bahkan, katanya ada yang reasinya sampai cuma 20 juta, katanya. Masa-masa, iya, karena pandemi. Jadi, memang ini di luar dugaan. Tapi, kalau kita bicara di luar pandemi, misalnya, ke dalam penglihatan atau sebagai ketua komisi tiga, kan ada yang disebut dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Nah, sejauh ini, upaya yang dilakukan Pemkot sudah maksimalkan? Saya kira begini, Kang Yadi. Kalau bicara maksimal, nanti nggak ada upaya, nih. Oh, iya. Sudah mentok, gitu, ya? Nah, jadi, maksud saya, kalau bicara dampak pandemi, tidak hanya Kota Serang. Semuanya mengalami dampak pandemi terhadap pendapatan asli daerah. Tetapi, pemerintah Kota Serang tidak boleh juga selamanya berlindung dengan dalih pandemi. Kemudian, minim kreativitas dan inovasi. Betul. Ya kan? Artinya, kita tetap ingatkan dan kita dorong bahwa harus dikejar intensifikasi dan ekstensifikasi tersebut. Misal, contoh ya, intensifikasi. Artinya, mengoptimalkan potensi yang sudah ada untuk lebih maksimal. Ya, dengan cara menggunakan topping box sejenis alat untuk merekam transaksi di wajib pajak. Ya, misalnya di hotel, di restoran, ya. Kemudian di rumah makan, misalnya. Jadi, setiap orang yang menginap, ya, itu dia akan di, apa namanya, di komputer transaksi kasir hotelnya, ya, kita pasang alat topping box, tuh. Nah, hanya memang itu kita akui belum maksimal. Nah, kita harus dorong nih, pemerintah Kota Serang, untuk satu di antaranya adalah mengamankan, ya, atau meminimalisir adanya potensi kebocoran. Nah, selama ini potensi kebocoran besar memang? Saya kira kalau potensi kebocoran itu ada, ya, mungkin, ya. Tapi nilai angkanya berapa, ya, itu kan kita harus hitung, ya, dengan DPKD, ya, teman-teman DPKD yang lebih hafal dan paham. Nah, selama ini kan rame, tuh, soal pajak parkir, tuh, kan. Kalau kita lihat sekasat mata, ya, tempat mana sih yang di Kota Serang, yang, yang, apa, nggak ada tempat, langsung gini, titik-titik parkir itu di mana-mana, gitu, ya. Betul. Ketika orang, eh, ketika kemudian Pemda mengekspos realisasi pajak parkir, nah, muncul kecurigian-kecurigian, terutama masyarakat. Bahasa sih segitu, kalau kita lihat, nih, satu kawasannya, ya, di kita, yang sepanjang jalan, tuh, jadi tempat parkir. Kawasan Royal, Pasar Lama, begitu kan, ya. Betul. Lalu, kemudian, belum lagi, minimarket, sualayan, dan lain sebagainya. Iya. Di Kota Serang, di mana minimarket yang setiap jangkau, kan, ada, tuh, ya. Iya. Lalu, kemudian, ini yang, yang, yang memunculkan kecurigaan masyarakat terkait dengan, ini gimana kalau pajak, nah. Itu gimana, tuh, Dewan Mengawasi, maupun dalam proses, apa namanya, menanggapi itu. Jadi, gini, Kang Yadi, kalau bicara parkir, itu kan ada dua, ada pajak, ada ratribusi. Jadi, ya, pajak parkir berbeda dengan ratribusi parkir. Nah, kalau pajak parkir, ini dikelola langsung oleh DPKD. Ya, sekarang, bukan lagi oleh DPKD, sudah punya Bapenda kita. Ya, Bapenda. Ya, Badan Pendapatan Daerah. Makanya, kemarin, kita tantang juga, di Rapat Kerja Komisi 3 dan Bapenda. Kalau kemudian ada Bapenda, dengan, belum ada Bapenda, pendapatan asli daerah Kota Serang, segitu-gitu aja, dan pertumbuhannya juga segitu-gitu aja, ngapain kita bentuk Bapenda? Ya, kan? Betul nggak? Betul, betul. Nah, kemarin Pak Wahyu sudah bilang ke kita, review RPJM Dekota Serang, itu yang tren pertumbuhan PAD di 10% sebelum ada Bapenda, sekarang mau angka berapa setelah adanya Bapenda? Bila bilang, mudah-mudahan bisa 12% katanya. Ya, ya dong, masa ada dan tidak ada yang Bapenda sama aja? Ya, sama aja. Ya, kan? Karena di situ kan ada belanja yang ditambah, lahirnya OPD baru. Betul nggak? Masa belanja naik, penambahan, pendapatan segitu-gitu aja. Ya, benar. Nah, kalau kemudian sekarang bicara parkir, ada pajak parkir yang dikelola oleh Bapenda, seperti di, di, apa, mall perbelanjaan, pusat perbelanjaan ya, seperti kayak Mos, gitu ya, Ramayana, kemudian kayak rumah sakit, ya, kemudian instasi pemerintahan, ya, atau instasi yang lain, itu kan dikelola, itu kan... Oh, instasi pemerintahan kena parkir, ya? Oh, nggak. Mohon maaf, kalau instasi pemerintahan itu yang saat ini ada di Kota Serang, ya, belum. Dan menurut undang-undang tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Saya klarifikasi itu, kayaknya dilupa saya. Iya, karena saya dengar ada tuh katanya pajak di dinas, ya. Saya tidak, beberapa laporan masyarakat, benar-benar belum kita kerocek apa benar atau tidak. Nah, Kang Ridwan, artinya begini, kalau kita bicara tentang kemandirian, kan, lihat potensinya yang peningkatan tadi itu cuma 10%, dan kuotanya hanya segitulah, Kota Serang, dalam pajak parkir, restoran, segala macem, artinya kan butuh pendapatan lain, ya, yang digali potensi. Betul. Nah, menurutkan Ridwan, opsi yang dipilih Kota Serang selama ini seperti apa? Termasuk mungkin, kalau saya lihat sih, mencoba merubah ruang, rata ruang, ya, dengan apa namanya, industri, segala macem, itu mungkin salah satu yang efeknya, ya? Saya kira, itu mungkin, ya, Pak Yadi, Kang Yadi. Nah, tapi saya masih tetap ingin mengoptimalkan dari dua strategi yang tadi saya awal katakan, intensifikasi dan ekstensifikasi. Kalau kemudian kita bisa meminimalisir kebocoran saja, maka saya kira itu bisa juga ada penambahan yang cukup signifikan, ya. Contoh yang tadi bisa bahas oleh Kang Yadi, orang melihat parkiran ini, ada di dada corona masih rame, ini penuh, nih. Nah, bahkan kalau evaluasi kami, satu di antara retribusi yang tidak pernah tercapai adalah retribusi parkir. Padahal di mana-mana potensinya. Padahal di mana-mana potensinya. Setiap tahun, retribusi parkir ini, selalu dipasang angkanya adalah di atas 1 miliar, 1,3, 1,6, 1,7. Tapi realisasinya adalah 500 juta, 600 juta. Di bawah 50 persen, lah. Ya. Di bawah 50 persen. Nah, inilah kenapa kemudian, saya dengan teman-teman Komisi 3 belajar ke DKI Jakarta. Ya kan? Walaupun nggak apple to apple, tapi minimal belajar kan namanya udah sukses nih, Kang Yadi. Iya, benar. Iya, kan? Saya mau bilang, udah bilang duluan. Ya, walaupun nggak apple to apple, antar Jakarta dengan Kota Serang. Tapi saya kira kan, orang kalau belajar sama yang sukses nih. Iya. Iya kan? Saya tanya waktu itu, Kadis Hubnya DKI Jakarta, berapa retribusi parkir DKI Jakarta per tahun? Mereka bilang minimal 100 miliar katanya. Sesak napas nggak dengernya? Hah? Sesak napas nggak dengernya? Iya. Ini hampir satu PAD-nya Kota Serang. Nah, betul. Ini kan baru satu item retribusi. Iya kan? Saya tanya waktu itu, berapa pajak parkirnya? DKI Jakarta. Dari pendapatan pajak parkir ya, bukan retribusi. Satu triliun. Satu item tuh ya? Iya, baru dari satu item parkir saja, Pak ya, kalau retribusinya. Nah, saya belajar dari retribusinya. Saya bilang, Pak Kadis, jelaskan ke kami bagaimana caranya teman-teman DKI mengumpulkan retribusi parkir. Nah, beliau bilang begini, harus didorong pembayaran non-tunai. Untuk menutup peluang kebocoran. Nah, itu dia. Untuk menutup peluang kebocoran. DKI Jakarta menerbitkan namanya aplikasi jejak parkir. Android. Berbasis Android. Iya kan? Di kawasan-kawasan yang ramai parkir, itu pembayaran udah gak lagi keluar receh tuh. Ya, tapi mereka berbayar dengan Android. Pakai barcode begitu ya. Tinggal tempel. Nah, gitu kan, otomatis. Dan itu rilekon setiap hari bisa dicek oleh seorang gubernur. Oleh seorang kepala daerah. Ya, dengan tarif sejam sekian, dua jam sekian, jadi gak ada peredaran uang di lapangan. Begitu ya. Nah, beliau mengatakan, sebelum lahirnya aplikasi jejak, parkir di DKI, pendapatan retribusi parkir kami hanya di angka 50-60 miliar. Tapi setelah menggunakan berbasis teknologi, ya, itu bisa sampai dengan 80-100 miliar. Wow, fantastis kan? Iya gak? Kalau melihat, katakanlah sebelum memakai aplikasi dan sudah ya, artinya kalau lihat dari peningkatan pendapatannya, berarti kan potensi kebocorannya setengah tuh. Hampir setengah tuh. Iya kan? Kalau kita DKI. Kalau kita DKI begitu ya. Iya. Iya artinya, kalau kasuistis berapa nilainya, potensinya besar kebocoran itu. Nah, mungkin gak Kota Serang melakukan itu? Mungkin, kenapa enggak? Apa bedanya DKI Jakarta dengan Kota Serang? Sekarang pertanyaannya, hampir semua warga di Indonesia ini, HP-nya ini sudah Android. Kang, coba perhatikan, saya kalau kunjungan ke konstituen saya, yang berbagai macam profesinya mulai dari bandar pedagang begitu ya, sampai dengan hanya sekedar tukang kuli bangunan, itu HP-nya sudah punya Facebook. HP kalau sudah punya Facebook dan punya Instagram, itu kan rata-rata Android. Sudah punya SMS sudah pasti lah. Iya. Sekarang coba kita lihat Kota Serang. Kota Serang ini dipungut oleh Jukir, Juru Parkir. Juru Parkir kita ini ada 400 katanya, se-Kota Serang. Nah, dari 400 Jukir ini, dikomandoi oleh kurang lebih 40 Jukir. Satu orang 100. Iya dong, 400 dengan 40. Enggak dong, 10. Eh, 10. 10, ya kan? Nah, jadi si Jukir, ini kan dia sip, si pagi, siang, 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 malam. Iya kan? Dan dia ditarget. Saya pernah uji putih ke lapangan, ya ke beberapa lokasi. Kamu ditarget berapa oleh Jukir? Saya Pak, 50 ribu. Selanjutnya berapa? 30 ribu, gitu kan? Nah, dia setor tuh. Si Jukir kepada koordinator Jukir. Nah, koordinator Jukir setor lagi ke Bendahara di Sub. Dari Bendahara di Sub, baru disetor ke Kasdaerah. Berapa rantai penghutan di Kota Serang? Nah, berbeda dengan kita kalau menggunakan sistem, pembayaran non-tunai. Beberapa daerah sudah, Kota Bandung sudah. Artinya, memang belum bisa kita terapkan masif secara keseluruhan. Ya, prioritas aja dulu, di mana titik-titik parkir yang ramai, itu kita bisa terapkan dengan pembayaran non-tunai. Kan kalau dia tradisional, dengan dari Jukir, eh, dari, katakanlah jurus parkir ya, ke komandannya, lalu ke, ada, ada rantai, ada rantai. Itu warna, uang bisa berubah tuh, Kak Gak? Luntur, maksudnya, luntur kan, karena dipegang sana, dipegang sini kan, luntur. Itu kaget yang bilang ya. Saya nggak bilang bocor, kayaknya luntur. Dari warna biru ke warna, Dari hasil, apa namanya istilahnya, tadi itu, sudah dibanding itu. Ya. Respon pemot gimana? Ya, ini karena dispenda, eh, Bapenda, mohon maaf, sudah terbentuk. Kita sudah dorong sampaikan ke teman-teman Bapenda, ya, bahwa harus ada revolusi tata laksana penghutan pendapatan asli daerah. Wah. Gitu ya. Berbasis teknologi. Revolusinya harus begitu. Harus begitu. Kenapa? Hasil kunjungan kerja kita ke beberapa daerah, dengan cara seperti itu, mereka bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang signifikan. Itu baru dari sisi itu tuh. Ini kita baru bicara intensifikasi loh. Kebelum kita bicara ekstensifikasi ya. Ya, agak lebih melembang. Nah, betul. Sekarang kita lihat, kita punya ya, ini bicara intensifikasi contoh, kita punya izinkir, ya, PKB. PKB. Di kota Sarang ini, yang wajib izinkir, minimal 12 ribu kendaraan, bos. Setahun. Kendaraan itu harus izinkir per 6 bulan. Retribusinya 60 sampai 70 ribu. Itu kendaraan umum? Kendaraan umum. Ya kan? 60 sampai 70 ribu. Bayangkan, Kang Yadi, kalau seandainya kali 12 ribu kendaraan, kali 60 ribu, kali setahun 2 kali, itu udah 2 miliar setahun dari retribus itu. Kita, dari 2017, udah gak bisa lagi melakukan itu. Kenapa? Karena, sudah keluar permen hub yang baru, bahwa izinkir hanya boleh dilakukan yang sudah terakreditasi. Kota Sarang, jangan kan terakreditasi. Alatnya gak punya, gedungnya aja gak ada. Kalau sekolah, jangan kan terakhirnya di aku aja. Enggak. Bahaya ini. Jadi kalau kita hitung, udah 2 miliar itu dari situ aja ilang kita. Orang-orang kota Sarang akhirnya pada izinkirnya kemana? Kabupaten? Cilegon? Ya kan? Itu baru dari izinkir aja. Gitu. Pertahun kita ilang 2 miliar. Nah ini kita masih bicaranya adalah intensifikasi. Kita belum bicara ekstensifikasi loh. Ya kan? Artinya yang sudah ada aja potensinya, tidak belum tergalis penuhnya. Betul sekali. Yang dimaksud kebocoran juga bukan hanya kebocoran dalam arti hilang gitu ya. Tapi tidak terjangkau. Betul. Ya. Karena kita belum mengoptimalkan pendekatan teknologi. Karena ini kan zaman teknologi ya. Harusnya seperti itu. Saya kalau dengar, jangan dengar lah. Kalau baca gitu ya. Tentang bagaimana mal pelayanan publik, kalau ada lagi beberapa daerah yang kemudian. Wah keren. Karena kan sebetulnya kalau bicara ibu kota, apa sih kelas kota Sarang gitu ya? Sebagai ibu kota. Kan yang dibutuhkan hanya soal pelayanan publik kan. Betul. Iya kan? Satu di antaranya. Orang kalau pelayanan publiknya agak rep, jangan ngomong jauh-jauh lah ke sini si soal ABC yang alah yang neko-neko. Masyarakat nyaman aja ketika harus mengurus hak dan kewajibannya aja. Betul. Betul. Bikin KTP repot. Betul. Saya nggak bilang di kota Sarang kan? Ini kan suka bikin KTP repot ini. Kalaupun disampaikan di kota Sarang, kenapa nggak? Akhirnya begitu ya? Sudah gue bikin. Karena begini Kang Yadi ya, ini walaupun di luar tupoksi saya sebagai komisi tiga, saya kebetulan anggota pansus pelayanan publik. Kita punya perda sedang kita bahas, perda pelayanan publik ya. Nah, saya kebetulan satu di antara anggota pansusnya. Nah, satu di antara indikator pelayanan publik yang kita lihat adalah penilaian ombudsman kan? Ada lagi lembaga yang relatif independen yang concern di bidang pelayanan publik. Nah, kota Sarang ini ya penilaiannya kita belum di zona hijau loh. Kita masih di zona kuning. Ya, bahkan ada beberapa pelayanan publik ya menjelang di zona merah. Scoringnya, kalau di bawah atau sama dengan 50 itu zona merah. Tapi kalau di atas 50 ya sampai dengan 80 itu zona kuning. Di atas 80 sampai 100 itu zona hijau. Nah, belum ada satu pun bentuk pelayanan publik di kota Sarang ya yang masuk zona hijau. Kita masih mayoritas adalah zona kuning. Bahkan pelayanan yang sifatnya adalah admin duk di kota Sarang ya pelayanan KTP, pelayanan katuk keluarga. Ya, kita masih sedikit lagi menjelang zona merah karena skornya di akal 53 55 begitu kan? Oke, saya kota Sarang COVID doang zona kuning. Oke, kita akan lanjut pembicaraannya makin seru nih dan kita akan jeda sebentar kita akan ngobrol lagi ulik-ulik soal kota Sarang dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Sarang Kang Ridwan. Kita jeda sebentar. Oke, kembali lagi dengan saya Yadijaya Santika dalam podcast Kabar Banten masih dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Sarang Kang Ridwan. Kang, kita lanjut nih. Siap. Seru juga ya. Ini pandemi masih kayaknya. Walaupun kita dengar mulai menurun ya. konfirmasinya dan bahkan Kota Sarang masuk zona orange sekarang. Alhamdulillah. Mendekati hijau berarti kan? Amin. Ya mudah-mudahan vaksin sedang berlangsung mudah-mudahan ke depan apa namanya bebas dari COVID gitu ya. Amin. Sehingga aktivitas masyarakat ekonomi masyarakat bisa menggantar. Nah, apa yang harus segera dilakukan Pemkot Sarang dalam mengejut PAD? Ya, baik. Kalau kita lihat ya 4 urutan pendapatan pajak dan retribusi terbesar di Kota Sarang. Ya kan, kalau retribusi di Kota Sarang jauh tertinggal dengan pajak. Lebih banyak pendapatan pajak ya. Nah, pajak daerah Kota Sarang itu kan berdasarkan undang-undang itemnya banyak tuh. Ada sekitar 12-an lah. Nah, kalau kita urutkan ada 4 poin pendapatan pajak terbesar nih Kang Yadi. Pertama adalah BPHTB. BPHTB ini hampir 50 miliar pendapatan kita dari BPHTB. Kemudian primadonya yang kedua adalah PJU Penerangan Jalan Umum hampir 30 miliar. 32-33 miliar lah PJU ini. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah PBB P2 ya, pajak bumi bangunan perkotaan. Ya, kurang lebih di angka 25 miliar. Nah, yang keempat adalah pajak restoran. Restorannya hampir 15 miliar. Setahun. Setahun. Nah, ini empat yang primadona di kota Serang. Nah, kalau kemudian kita bicara pajak, maka sekarang kan tata ruang kita sudah direvisi nih. Ya, tata ruang divisi. Saya yakin kota Serang ini kan adalah kota bertumbuh dan berkembang. Pembebasan tanah terus berjalan nih. Ya kan? Untuk pembangunan yang direncanakan di daerah kesemen kita akan dijadikan industri begitu ya. kemudian developer pengembang juga kan saya kira masih tetap berjalan. Nah, artinya saya masih optimis BPHTB akan naik terus. Ya kan? Nah, kalau PJU kan dia tidak terpengaruh COVID. Betul. Ada atau tidak ada COVID orang tetap pakai listrik. Betul nggak? Betul. Ya kan? Kemudian kalau bicara restoran, emang ini yang terpengaruh oleh pandemi. Nah, saya kira sambil program vaksinasi pemerintah berjalan maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penghutan pajak dan retribusi sampai dengan monitoring dan pengawasannya harus berbasis teknologi. Kayak Jakarta. Nah, itu yang kita dorong. Jadi pembayarannya adalah elektronik, kemudian di setiap alat transaksi di hotel, restoran, harus dipasang tapping box, sejenis alat rekam transaksi, gitu kan. Nah, kemudian di sisi lain saya kira kota Sarang ini punya potensi yang bisa dikembangkan. Kita ini kan belum punya BWMD atau BWMD juga ada namanya PDAB ya, sekarang kita rubahkan menjadi Perumdam. Perumdam, ya betul. Nah, Perumdam ini saya kira punya potensi yang lumayan ya. Sebelum adanya penyertaan modal 1 rupiah pun sampai dengan hari ini kepada PDAB, laporan direktur PDAB ke kita itu bisa mengumpulkan laporan bersih di angka 1 miliar per tahun. Ya, tahun ini. Itu belum ada penyertaan modal loh. Tadi saya menarik tuh soal PJU. Siap. Beberapa titik mati gelap. Iya. Ya kan? Iya. Ini Ibu Kota remang-remang. Kalau memang ada beberapa titik yang alasannya adalah itu jalur provinsi atau nasional. Katakan Makul Jahe. Betul. Tapi di beberapa titik saya lihat ada yang gelap. Iya. Dan apakah ini juga kan kalau lihat PJU kan yang bebannya kan pasti ke ada beberapa yang ke PEMDA ya. Betul. Tapi kan maksud saya dalam konteks orang melihat ini apakah betul bahwa Kota Sarang sampai tidak mampu apa namanya menghidupi malam-malamnya gitu sampai kondisinya gimana sih begini Kang Yadi saya kalau reses kunjungan selaturahmi memang tidak sedikit orang yang mengeluhkan penerangan jalan umum ya di jalan-jalan lingkungan begitu ya gelap dan sebagainya itu memiliki potensi kriminal gitu ya nah ada beberapa daerah atau jalan yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi saya kira Kota Sarang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan itu tapi yang sifatnya adalah jalan-jalan lingkungan jalan di perkampungan yang itu menjadi wilayah Kota Sarang saya kira ini Kota Sarang menjadi kewenangan mutlak mereka dan menjadi tanggung jawab utama untuk dilakukan apa PJU penerangan jalan nah memang kita dorong betul saya kebetulan dibanding anggaran DPR kita ingatkan betul ke Perkim ke PU begitu ya bahwa PJU ini harus disegerakan nah hanya karena banyak rusak dan katanya ada yang hilang yang dicuri dan sebagainya instalasi kaboleh dan sebagainya mungkin butuh waktu kali ya hanya insya Allah kita akan dorong terus pemerintah untuk PJU ini menjadi prioritas di kasamannya itu banyak gelap cipocok juga sama iya kan artinya bahwa memang kalau kita bicara bahwa keberadaannya di jalan nasional ataupun jalan provinsi mungkin yang tahu masyarakat sekitar kan tahunya di potas serang betul tapi dalam sisi politik anggaran atau apa komunikasi pemda artikan kalau itu katakan dengan provinsi komunikasinya gak baik dengan provinsi artinya gitu kan orang gimana kemudian mau mengejar bantuan bantuan yang lebih besar nasional begitu APBN ketika dengan provinsi saja kita lihat kota serang gak mampu menerangin jalan itu persepsinya juga nah maksud saya sebetulnya selain tantangan dalam internal artinya potensi dan lain sebagainya tadi benar teknologi dan sebagainya apalagi itu tantangan di luar itu dalam proses kemandirian kota serang dari sisi pendapatan ya harus menggali potensi yang yang di luar pajak dan retribusi saya kira ya kenapa? karena kalau pajak kan sudah kita ukur nih ya kan segitu-gitu aja begitu ya paling yang bisa dilakukan adalah meminimalisir kebocoran dengan pendekatan teknologi tadi nah ada ekstensifikasi yang saya kira bisa dioptimalkan kan oleh pemerintah kota contoh aset ya barang milik daerah di kota serang ya saya kebetulan juga komisi bidang aset nih nah jadi contoh sawah luhur kita punya 400 hektare loh sawah luhur sawah iya aset pemerintah kota dan itu disewakan oleh pemerintah kota kepada masyarakat ya ada yang 1 juta setengah ada yang 6 juta begitu kan nah saya kebetulan di komisi 3 ini mitra nya juga apa asisten bidang kerjasama daerah ya mendorong bahwa di 2021 ini insyaallah kita akan membahas namanya perda BUMD Agro ya artinya kita di komisi 3 dengan bidang asisten bidang kerjasama daerah dengan kepala dinas pertanian dan tentan-teman dinas pertanian udah sepakat nih bahwa pengelolaan 400 hektare sawah luhur ya pengelolaan rumah potong hewan milik pemerintah kota serang yang di pasar rau yang dibangun oleh DAK provinsi eh oleh dana bantuan provinsi cukup besar ya ini adalah potensi ya kemudian kita juga punya pasar hewan ya yang ditrondol kemudian disini kemudian kita juga ada ya punya nya eh apa Dharma Jaya ah farmnya Dharma Jaya tuh dicuruk curuk ya nah saya kira kan itu adalah potensi kalau kemudian itu digabung ya dan dikelola menjadi standar bisnis dalam satu naungan namanya BUMD Agro ya daripada disewakan kepada masyarakat yang dalam tanda kutip ya sulit untuk mengkontrol senilai 400 hektare itu ya kenapa tidak itu dikelola oleh BUMD Agro ya diberdayakan kepada masyarakat menjadi unit usaha jual beli beras misalnya manajerialnya ya betul manajerialnya itu kan juga bagian dari ekstensifikasi kemudian bicara air misalnya kota serang ini ya perhatian kita ini baru kurang lebih ya 3-4% yang terdistribusi rumah tangga melalui pipanisasi air bersih bayangkan hanya baru di daerah kasemen dan sebagian kecil kecamatan serang artinya sebagian besar penduduk kota serang yang jumlah kurang lebih 600-700 jiwa ini mengandalkan air bersih dari apa sumber bawah tanah kan betul gak nah sekarang ya kita punya PDAB yang akan insyaallah kita rumuh menjadi Perumdam Tirta Madani ya provinsi melalui bendungan Sindang Hela sudah menjanjikan akan memberikan 200 liter per detik air hari ini PDAB sumber mata air kita nih hanya mengandalkan dari siapa Sobahtra PT Sobahtra Samudera dikasemen itu itu kita hanya dikasih 33 liter per detik air ya dari 33 liter per detik air saja itu PDAB bisa mengumpulkan labah bersih 500-1 miliar setahun setahun hanya dari sumber 33 liter per detik air nah di tahun ini ya pemerintah kota serang mendapatkan bantuan dari pusat ya water treatment ya ya water treatment pengolahan sumber air di di kenari itu ya itu kata teman-teman di Perumdam Tirta Madani ya PDAB bisa menambah kurang lebih di angka 60-70 liter per detik air 2 kali lipat dari 2 kali lipat dari Sobahtra ya kalau itu ditambah kemudian ditambah dari bendungan sedang-sedang 200 liter per detik air ya berapa betul artinya potensi di depan mata sudah ada sudah ada Pemkot Cilegon dengan PDAM nya Tirta Krakatau Poso itu sumber mata airnya berapa cuma 200 liter per detik air kemarin kita kunjungan kerja ke mereka mereka per tahun bisa mengumpulkan laba bersih kekas daerah 7-12 miliar setahun wow ya itu PDAM Cilegon artinya kata serang masih banyak harapan banyak harapan nah yang penting adalah goodwill saya kira ini yang paling ini agak rame kalau sudah ngomong goodwill kita kalau kita bicara goodwill itu kan goodwill nya seorang kepala daerah ditunjukkan dengan konsep-konsep kebijakannya betul nah selama ini konsep kebijakannya yang paling menurut Kang Ridwan ini sebuah terobosan apa sebagai praksi pengusuh saya kira begini ya namanya kan baru menjelang satu periode ya dan untuk membuat satu perubahan itu kan butuh waktu yang cukup begitu ya kalau saya bicara maksimal dan puas nanti gak ada usaha gak ada upaya kalau tidak ada perubahan gak juga kalau itu mana nanti soalnya Belanda masih jauh jadi intinya bahwa upaya itu sudah ada saya melihat upaya itu sedang dilakukan oleh keemimpinan Pak Saprudin dan Pak Haji Subadri ya saya kira gini pertama terobosan yang kita lihat ya honorer guru ngaji dan pemanijin aja ya dulu kan gak ada itu kan bagian dari janji politik nih betul kemudian yang kedua adalah revitalisasi Masjid Agung Kota Serang ini kan sedang proses ya Masjid As-Sawroh nih hampir lah dianggarkan 40-50 miliar nah kemudian yang ketiga adalah alun di setiap kecamatan nah ya ini kan juga sedang kita dorong juga kan ya on progress juga gitu kemudian infrastruktur ya infrastruktur jalan-jalan lingkungan jalan-jalan ke perumahan kemudian aset perumahan di Kota Serang ini saya kira signifikan progressnya ya dulu ya perumahan ini masih dikuasai oleh developer sehingga jalan-jalan ke komplek ini ancur-ancur rusak-rusak nih nah sekarang ini udah banyak yang sudah diserahkan sehingga pembangunan sudah bisa menyentuh kepada jalan-jalan perumahan gitu saya kira perubahan itu insya Allah ada tapi kalau saya bicara puas dan maksimal nantinya gak ada upaya lebih maksimal jadi manusia itu memang fitrahnya gak pernah akan ada puas ini agak makin serius karena wah kita udah hampir satu jam tapi karena perbincangan kita menarik ya soal Kota Serang karena Kota Serang kan kalau kita bicara tentang statusnya ibu kota lalu kemudian apa namanya tentu kalau kita bicara ibu kota itu kan menjadi italasi Provinsi Banten betul kalau sudah menjadi italasi artinya kan jadi muka semua semua masalah Provinsi Banten betul sehingga harapan itu tidak hanya muncul dari warga Kota Serang betul tapi juga dari warga daerah lainnya betul gak? betul nah maksud saya dalam konsep sebuah ibu kota Kota Serang sepertinya mau kemana sih? nah Kang Nirvan ini sebagai pengawal ini berat kekanyanya berat kan ya? Kota Serang sudah mengarah kepada identitas yang seharusnya gini Kang Kota Serang ini kan lahir tahun 2007 kemudian ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi nah sayangnya politik anggaran ya pemerintah Provinsi belum berpihak kepada Kota Serang sejatinya sebagai ibu kota Provinsi oh gitu? iya berapa sih ban prof kita di Kota Serang ketimbang daerah lain ya saya contoh paling sederhana aja kasus sengketa penyerahan aset antara pemerintah Kabupaten Serang dengan pemerintah Kota Serang kan Provinsi juga diam saya kebetulan ketua pansus aset ya yang dibentuk di DPRD sebagai goodwill dari DPRD untuk membantu pemerintah kota menyelesaikan masalah aset ya kita surati ibu bupati kemudian kita juga berdasarkan undang-undang ketika terjadi sengketa ini kan yang harus turun siapa? gubernur sebagai tangan kanannya pemerintah pusat perwakilan perwakilan ya bukan tangan kanan perwakilan pemerintah pusat jangan kiri perwakilan pemerintah pusat saya kita kirim surat sampai dua kali ke gubernur ya untuk audiensi kemudian untuk apa dibantu mediasi gak ada jawaban gak ada jawaban akhirnya kita kirim ke Kopsubkah KPK ya jawab besoknya langsung dijawab dan datang Kopsubkah KPK elusannya langsung bertindak mereka memediasi ya sayangnya ya juga belum sesuai yang diharapkan karena kunjungan kedua KPK kemarin Direktur KPK kemarin kebetulan Direktur KPK hadir ke Kota Serang ya Kepala Kopsubkahnya ternyata sudah mutasi baru lagi baru lagi begitu ya dan kita minta untuk diselesaikan artinya maksud saya ini kan ibu kota provinsi kantor-kantor OPD kita hampir ada sembilan yang masih ngontrak begitu kan sehingga pelayanan publik kita tidak maksimal ya sejatinya yang kami harapkan ya politik anggarannya Pemprov Pemprov ya harusnya memposisikan Kota Serang ini adalah betul sebagai ibu kota provinsi harus ada penanganan lebih harus ada penanganan lebih karena dia kan mukanya provinsi Banten betul jangan sampai nanti Kang Yadi dari Kota Serang masuk ke Tangsel dan ke Tanggerang Raya bilang dalam hati kayaknya lebih pantas Tanggerang ini ibu kota provinsi Banten enggak kalau ada teman Kang yang main saya tanya kalau dia ngelepon nih bro gue mau ke Serang nih gitu kan ya yaudah kalau deket kasih tau dia bilang tiba-tiba ngelepon ya kayaknya gue udah deket nih malah deh saya tau tidur kok kota Serang kerasa kalau kerasa kalau kota Serang gelap gitu ada yang bilang udah kerasa ke daerah ini kenapa karena jalannya jelek jadi setiap daerah ada identitas gitu ya saya pikir ini menjadi hal yang apa jangan sampai juga kemudian nanti ada orang dari luar katakan teman saya gitu kota Serang saya bilang ini ibu kota provinsi Banten dia ngepercayakan malu gitu ya jadi kita berharap tentu Pak Saperdi dan Pak Subadri juga fokus lah ya siap berapa dua tahun lagi ya APBD 2021 itu adalah APBD tahun ketiga APBD 2022 adalah tahun keempat jadi APBD tahun ketiga sedang realisasi berjalan APBD tahun keempat sedang perencanaan dan penyusunan jadi kalau gak sesuai target siapin aja alasan pandemi gitu ya ya sebuahnya mengalami pandemi tapi jangan berlindung dari alasan pandemi harus kreatif dan inovatif karena nanti ditanya juga kalau pandemi lalu apa yang sudah dilakukan kan bingung juga iya karena kalau bicara pandemi seluruh dunia ini pandemi ya tapi pertanyaannya siapa yang bisa melakukan kreativitas dan inovasi di tengah pandemi itulah yang bisa keluar dari krisis pandemi ini iya kan saya nyalonnya ini aja rambut rambut ya sekarang gak nyalon rambut kan nanti pilihannya 2000 udah mancing-mancing baik aduh gak kerasa banget sudah satu jam Kang Ridulan makasih banyak sama-sama Kang Yadi jangan kapok lah kita apa lagi kalau hostnya Kang Yadi kayaknya gak akan kapok jadi nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya siap terima kasih banyak sama-sama Kang Yadi baik baik demikianlah podcast kali ini dengan ketua komisi 3 DPRD Kota Serang dari praksi PKS Kang Ridulan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax